Intro Shalom, sangat damai dan sukacita Melalui bacaan Injil hari ini kita berjumpa lagi dengan si anak bungsu Yang meminta harta larisan sebelum waktunya lalu pergi meninggalkan rumah ayahnya Dan menghabiskannya untuk berfoya-foya Karena harta sudah habis maka si bungsu terpaksa harus bekerja Dia pun mengabdi pada seorang majikan yang menyuruhnya menjaga babi Babi pada zaman itu adalah hewan yang haram Dan si majikan itu juga membiarkan dia kelaparan Sehingga dia harus memakan makanan babi sekedar untuk mengisi perutnya Betapa hinanya si bungsu yang menjaga babi dan memakan ampas yang menjadi makanan babi itu Maka dia pun ingat akan rumah ayahnya Dimana bahkan para hamba hidup berkelimpahan Ingatan akan kebahagiaan ketika tinggal di rumah ayahnya menjadi pendorong untuk pulang Kita sebagai anak-anak kesayangan Bapak seringkali juga demikian Bersikap tidak tahu terima kasih Kurang merasa bersyukur Menganggap bahwa apa yang kita terima adalah hak kita Padahal semuanya adalah milik Bapak Dan kita bisa mendapatkannya Menggunakannya Adalah karena semata-mata kemurahan Bapak Karena kita dicintai oleh Bapak Ya apapun itu Kekayaan, kecantikan, ketampanan, kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan banyak lagi Kita seringkali meninggalkan rumah Bapak Meninggalkan kasih Bapak Dan membawa anugerah-anugerahnya yang sebetulnya bukan hak milik kita Kita bawa lalu kita sia-siakan Untuk berfoya-foya Yang semuanya akan membawa kita Menjadi pengabdi Majikan Yang hanya memberikan ampas Yang jadi makanan babi untuk mengisi perut kita Di saat hidup kita dikuasai oleh majikan kita itu Kita pun dikenyangkan oleh hal-hal yang tidak bergisi Seperti ampas Yang membuat kita Kelaparan akan kasih Bapak Membuat kita Hidup kita Kurang gisi Di masa perapaskah ini Marilah kita menyadari Apakah kita sudah meninggalkan rumah Bapak Sudah seberapa jauh kita meninggalkannya Atau bahkan kita sudah menjadi pengabdi majikan Pemilik babi-babi itu Tanpa kita sadari Yuk kita pulang Kita kembali ke rumah Bapak Bapak yang menunggu kita Untuk merangkul kita Bapak yang demikian Yang sudah memberi segala yang kita miliki ini Dan yang akan mengenyangkan kita Dengan santapan yang sehat Terutama Untuk jiwa kita Tuhan memberkati Et Fili Et Spiritu Sancti Descenda super Vos Et maniat Semper Amin